Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Tukang daging ateis di Inggris masuk Islam, merasa menemukan sesuatu yang hilang. Seorang tukang daging di Plymouth, Inggris, sudah lama menjadi seorang ateis. Namun dia memutuskan masuk Islam sejak 2016 lalu setelah terilhami oleh seorang pelanggan yang dia layani. Adam Bowdenbeck umur 47 tahun merupakan tukang daging yang populer di Plymouth. Sebelum memeluk keyakinan baru, dia adalah seorang ateis tetapi telah bekerja di toko halal sejak 2013. Pada dasarnya saya berpikir, tunggu dulu, selama ini, setiap kali saya datang bekerja saya bahagia dan cara termudah untuk menggambarkannya adalah bahwa ini memberi saya kebahagiaan di dalam. Sebelum saya pindah agama, meskipun saya sudah menikah dan punya dua anak, ada sesuatu yang hilang. Ketika saya konversi, saya menemukan bagian yang hilang dari hidup saya, ujarnya, seperti dikutip dari Plymouth Herald. Lahir di South Hill, London tetapi tinggal di Plymouth selama bertahun-tahun, Adam sekarang menjadi tukang daging di Plymouth Butcher Shop, toko halal di kota West End. Dia adalah pria yang populer dengan pelanggan di sana. Banyak yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun karena dia pernah menjalankan Departemen Penjagalan Costless di Colin Campbell Church yang dibuldoser tahun lalu untuk membuka jalan bagi pusat kesehatan baru yang diusulkan. Adam telah bekerja sebagai tukang daging selama 26 tahun. Istri dan anak-anak saya beragama katolik. Istri saya senang sekali asalkan saya tidak memaksa anak-anak, tapi mereka punya tikar ibadah sendiri dan kalau mau ibadah, mereka ibadah. Sebelum Islam, saya adalah seorang ateis, saya tidak percaya pada apapun. Saya sholat 5 waktu sekarang, dan tentu saja 22 Maret adalah Ramadan. Itu akan bertahan selama sebulan, papar Adam. Dia menggambarkan Ramadan sebagai sangat sulit untuk beberapa hari pertama. Dia menjelaskan bahwa kram perut dapat terjadi saat perut mengecil dan mengatakan bahwa rasa haus yang dialami adalah salah satu hal utama. Tetapi, menurutnya, itu adalah bagian dari 5 rukun Islam. Dia menjelaskan bahwa setelah beberapa hari pertama berlalu, perasaan baik muncul saat puasa mendetoksifikasi tubuh. Adam menjelaskan sedikit tentang keyakinan barunya dibandingkan dengan agama yang dianut istri dan anak-anaknya. Kami percaya kepada Yesus tetapi kami percaya dia hanya seorang manusia, bukan Tuhan. Kami percaya pada Musa dan ada beberapa kesamaan lainnya. Jika orang melihatnya, jangan melihat semua hal buruk dan tetap berpikiran terbuka, paparnya. Untuk menjadi mualaf, Adam pergi ke Masjid Paiti di Plymouth. Mereka berbicara kepada saya dan bertanya mengapa dan apa alasannya untuk memastikan saya tidak beralih ke toko halal. Kemudian saya pindah agama dengan saksi, hampir seperti menikah, paparnya. Itu cukup mudah dan saya mendapat dukungan dari orang-orang Inggris, orang-orang di Brazil, Falklands, di seluruh dunia dan bukan hanya Muslim, dukungan dari orang-orang di seluruh komunitas, imbuh Adam. Sekitar 5.000 orang Inggris masuk Islam setiap tahun, menurut laporan media-media setempat, di mana Huffington Post melaporkan total rata-rata sekitar 80.000 orang masuk Islam di Inggris. Alhamdulillah itulah tadi kisah dari Adam, tukang daging ateis yang yakin untuk bersyahadat dan masuk Islam. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.